Pasukan Ukraina semakin terdesak dari wilayahnya dan semakin menjauh ke barat di wilayah Donetsk. Tiga desa dalam sepekan kemarin telah dikuasai oleh pasukan Vladimir Putin. Setelah desa-desa itu dihujani dengan bom-bom luncur berdaya ledak tinggi FAB 1500 dan FAB 500, Jendral Oleksandr Sierski pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, Melalui postingan Telegram mengatakan, pasukannya terpaksa meninggalkan tiga desa sebelah barat Donetsk yaitu desa Berdihi, Semyonovka dan Novomikailovka. Pasukan Ukraina kalah jumlah. Ini memberikan alasan untuk menjaga kehidupan dan kesehatan para pejuang kami, kata Sierski dikutip dari Rusia Today. Panglima menjelaskan, situasi sangat sulit terjadi di mana-mana karena serangan Rusia sangat masif, secara umum. Jelasnya, Rusia telah mencapai keberhasilan taktis tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh keuntungan operasional. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim, pasukan Kiev telah kehilangan lebih dari 8.000 tentara hanya dalam seminggu terakhir. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Rusia juga membebaskan kota Bogdanovka, yang terletak di dekat kota strategis Chasoviar. Biasa juga disebut Chasiviar. Di utara Republik Rakyat Donetsk, DPR, Chasoviar berada di dataran tinggi, dan merebutnya akan memberikan unit Rusia posisi menguntungkan untuk menyerang kota-kota penting lainnya yang dikuasai Ukraina. Jenderal Ukraina tersebut mengakui pada hari Minggu bahwa pasukan Rusia menyerang di seluruh garis depan, yang membentang lebih dari 1.000 km, 620 mil. Pada hari Jumat ia mengatakan kepada pendukung Barat bahwa pasukan Kiev menghadapi situasi operasional dan strategis yang sulit, yang cenderung menjadi lebih buruk. Situasi tersulit, seperti yang diakui Angkatan Bersenjata Ukraina kemarin, terjadi di daerah Ocha Retino di barat Laut Avdivka. Kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina Hortitsa mengatakan bahwa Rusia berhasil menerobos dan mendapatkan pijakan di bagian tertentu Ocha Retino. Menurutnya, Rusia telah memusatkan empat briget ke arah Ocha Retinsky. Namun Angkatan Bersenjata Ukraina juga menambah cadangan. Saluran telegram militer Ukraina, Deepsted, menulis bahwa 80 persen Ocha Retino kini berada di bawah kendali Rusia. Dilihat dari peta sumber daya, Ukraina menguasai pinggiran utara desa. Selain itu, menurut dia, Berdihi berhasil dibebaskan kemarin. Pertempuran yang sebenarnya sudah berlangsung sejak Februari. Hari ini, Panglima Sirsky mengkonfirmasi mundurnya Berdihi dan Semyonovka. Media online Ukraina strana memberitakan. Setelah pembebasan Semyonovka menurut beberapa sumber, pertahanan Novobah Mutovka dan Solovievo. Pertahanan Berdihi menjadi jauh lebih rumit. Garnisun Ukraina di sana mendapati dirinya setengah terkepung. Dan untuk mundur dari sana hanyalah masalah waktu. Sekarang di daerah ini tentara Rusia sedang mengembangkan serangan ke timur Laut Ocha Retino. Serta ke arah Keramik dan Arhanelsku. Serta ke arah Keramik dan Arhanelsku.